Baik kita lanjutkan sesi kita ya tadi ya kayaknya udah di save ya Oke kita akan lanjutkan sesi kita dimana sekarang kita akan nyapin lagi roadmap berikutnya dimana roadmap berikutnya kita akan menambahkan logo ya logo teks teks logo ini akan saya tambahkan ya di atas kemudian saya akan tambahkan logonya sendiri nah kita akan belajar sini nyari ya search gambar ya search image di Google yang rada aman lah oke kemudian berikutnya lagi eh kita akan tambahkan a progress bar oke dah cukup lah ya mudah-mudahan ini menjadi bisa ngasih gambaran kerekan-kerekan gimana cara memainkan si si halaman sepulah screen oke kita mulai dengan teks logo nah ngebikin teks logo Anda bisa gunakan fasilitas online yang ada di internet sana untuk bikin logo-logoan nah namun kalau saya apa mau simple-simplean itu saya manfaatkan fasilitas layouting dari yang standar lah misalnya pakai powerpoint contoh misalkan saya mau bikin ininya kan teks apa logo teksnya suka-suka ya maka saya bikin desainnya simple-simplean aja saya pakai powerpoint saya nanti saya akan apa running screennya terus saya akan crop gampang-gampangan aja nah yang penting ada sesuatu yang beda gitu ya saya akan cari fontnya yang rada-rada oke lah ya ini mah selera ya jadi saya tidak mematok Anda ya nah ini suka-suka nah kenapa pakai powerpoint ya standar lah ada styling yang disediakan dia saya pakai gitu kan nah kurang bagus gitu kan nah untuk yang begini aja ini akan makan waktu ya jadi saya biasanya menghabiskan waktu untuk begini-begini nah saya akan pakai warna hijau terus waduh 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 oh iya ini saya suka begini nih nah nanti kita akan kondisikan biar dia punya font tertentu styling tertentu saya cropping saya save jadi file terus saya taruh di androidnya saya gitu ya dan waktu kita naruh dia jadi file resource di android itu ada beberapa aturan main yang kemudian harus dilakukan ya oh ini loading biarin dulu aja saya suka gitu powerpointnya nah sekarang sambil jalan sambil nunggu itu selesai saya akan ajak Anda untuk hmm apa kita akan mencari si gambar ya kita akan nyari gambar nah karena ini saya tuh idenya dulu mau bikin aplikasi ini buat temen yang jualan apa yang jualan minuman gitu ya minuman hangat gitu maka kita cari mungkin cup coffee misalkan ya oke tapi saya pengen dia tidak ada background dan sebagainya hanya berupa clip art image nah tips untuk mencari gambar-gambar macam begitu itu bisa Anda lakukan di sini pencariannya masuk ke gambar jelas ya kemudian Anda lakukan pengaturan di bagian fitur yang pertama adalah untuk warna saya biasanya mencari yang tanpa ada background berarti saya pilih transparan oke ya yang kedua masalah hak penggunaannya ini untuk masalah copyright saya akan mencari yang sifatnya bisa saya gunakan oke digunakan ulang dan kemudian tidak untuk kebutuhan komersil nah bisa saya tambah-tambahin gitu kan ya kemudian berikutnya lagi hmm jenisnya nah jenisnya saya pilih yang gambar clip jadi clip art kalau dalam bahasa umumnya ya nah kemudian saya carilah itu nah cari-cari-cari nah misalkan ini aja nih lucu-lucuan gitu ya nah oke saya akan save simpan gambar saya akan taruh saya taruh di sini aja ya hmm apa logo nah hurufnya kasih huruf kecil ya oh sebentar itu file apa itu tadi ya ya mudah-mudahan file png kita cek dulu ya saya akan cek di picture saya oke sudah sudah kecek ya aman nah nah kita akan bawa nih filenya ingat hurufnya harus huruf kecil ya saya akan huruf kecil ini saya akan copy di copy maksudnya ctrl C ya kemudian bawa ke mana Android Studio saya oke saya akan paste itu di sini nih di drawable ya di drawable kemudian klik kanan paste oke oke aja jika muncul ini nah di sini dia dia memunculkan halam apa dialog untuk memberikan nama nah karena eh ini patokannya di Android ya untuk pemberian nama untuk resource ini semuanya huruf kecil ya jadi kalau dua kata maka pisahkan pakai underscore ya oke nah itu sudah masuk ya nah sekarang kita tinggal menambahkan itu ke dalam si screennya kita nah saya juga sudah sediakan patokan source code untuk menambahkan elemen tapi nanti saya akan tunjukkan setelah saya berikan gambaran rule basic ketika menambahkan komponen yang text view ini akan saya hapus saya akan berikan elemen untuk UI nya namanya adalah image ya image view nah ketika kita mendefinisikan image view maka akan ada source file yang akan ditempelkan ya di dalam si scriptnya kita saya biasanya untuk elemen ini di bagian width sama height nya defaultnya saya akan pilih wrap content wrap content ini mengkondisikan ukuran daripada si objeknya itu akan disesuaikan dengan ukuran aslinya ya jadi tinggi lebarnya sesuai dengan aslinya kemudian kita teruskan berikutnya yang penting lagi adalah source nya anda tinggal masukin huruf sr dan cari src oke nah disini dia akan langsung mengarah ke drawable kita sudah punya tadi logo kan ya nah ini kita tambahkan oke ya nah kemudian untuk menutup si tag ini kita gunakan slash nah penutup udah selesai baik paham ya nah karena nanti setiap elemen UI ini kadang jadi referensi untuk elemen yang lain referensi posisi maka kita harus menambahkan identitas kepada masing-masing elemen UI nah itu gampang juga kita gunakan id namanya yaitu dipanggil menggunakan key android.id nah pemberian namanya itu pakai template yang sudah baku juga yaitu add plus id nah ini ikuti aja ya jadi itu muncul sendiri-sendiri ikuti aja kemudian barulah kasih nama misalkan logo oke nah nama ini ibarat nama adalah nama panggil ya alias aliasing gitu ya itu kita tambahkan oke sudah kita coba running nah kita pastikan dulu disini dia oke install kemudian launching ya kalau udah launching saya sharekan dulu oke ini juga udah selesai sip nah mari kita lihat hasilnya adalah saya stop share ya ya kita switching ke si handphone saya oke 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 perhatikan saya akan reinstall biar anda bisa melihat oke launching ya tarang nah udah muncul kan ternyata kalau pakai apa web content ukurannya tuh segede layar ya oke sementara saya mau nambahkin teks logo dan sebagainya kan ya maka ini akan kita kondisikan ukurannya ya baik ini kita taruh dulu dan kebetulan yang untuk perniapan teks logo juga apa logo teks juga udah selesai kita akan teruskan ya kita akan teruskan untuk menuntaskan yang logo teks baik saya sharekan kembali powerpoint saya oke ini dia saya akan perbesar kemudian untuk membuat dia jadi ada styling sedikit ya saya ctrl C si kotakan ini saya ctrl V nah saya akan bikin efek shadow buatan ya oke kemudian saya atur-atur sedikit gitu ya nah jadi ada suka-suka gitu kan nah saya F5 kemudian saya print screen biasanya nah simple-simplean aja ya kemudian setelah di print screen saya panggil aplikasi paint yang gampang atau pakai apa yang suka dipotong-potong tuh banyak lah ya beda-beda terusnya ini mah selera lah ya nah saya crop nah perbedaannya kalau anda pakai yang online anda bisa langsung hilangkan background kan ya kalau anda punya Photoshop juga lebih asik ya nah saya kan gak ada itu semua nah saya pakai yang ada saja saya akan taruh ini versi awal ini kita bikin versi baru logo new logo text ya .png nah file itu saya akan ambil dan saya akan copy kan nah itu saya akan ambil yang tadi ya saya ctrl C nah sama ya alurnya bahwa dia ke drawable kemudian paste paste disini klik ok oke namanya ini ya nama filenya kemudian klik ok sip nah karena pada dasarnya si apa namanya ini adalah jadinya image juga maka ini saya tinggal kopas aja ya saya kopas nah tinggal saya ganti ID nya jadi logo text logo text kemudian source nya saya ganti ya jadi nah ini anda bisa gunakan ctrl spasi ya ctrl spasi nah disini ada nih new logo text kita oke selesai kan nah inilah pemanfaatan relatif layout untuk mengatur posisi dua komponen yang sudah ditambahkan yaitu saya bisa menggunakan fasilitas below layout below ya layout below saya bisa taruh disini ini mereferensi kepada apa komponen UI yang lain jadi bahasa kitanya tolong taruh image view yang logo ini di bawah nah saya panggil yang logo text gitu maksudnya makanya pentingnya ada ID itu untuk kebeginian ya nah sekarang tinggal ukuran untuk yang image view bawah udah jelas tadi ukurannya kegedean ya nah saya sudah berikan ya semacam best practice ya nanti anda atur-atur pemberian untuk si logo mungkin kita bisa mulai dari angka umum ya di angka karena tadi bentuknya tinggi ya maka si height nya akan lebih tinggi dibandingkan width nya ya kan ya maka saya main di 200 400 oke maka saya akan atur itu dia di ini nya di 200 nah satuannya itu pakai density pixel ya DP namanya oke nah sebetulnya angka ini disesuaikan dengan screen nya kita screen daripada si handphone nya kita dan tidak ada patokan baku lah untuk angka ini mah pokoknya anda setting anda jalanin udah cakep ya udah gitu gak ada rumus-rumus tertentu ya kalau saya mau oke sip nah ini udah ya kita coba running oke ya perhatikan sekarang saya akan stop share eh maaf 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 stop share dan hasilnya adalah seperti berikut oke ini dia ya tulisannya udah keluar gambar kemudian apa image nya udah lebih kecil kan ya kemudian posisi si gambarnya udah di bawah si suka-suka ha cuman lagi-lagi belum begitu asik ngeliatnya pertama dia kok di pinggir kiri ya kita pengen dia di tengah kedua tulisan yang di atas kegedean maka ya kecilin bener gak jadi ada dua tugas lagi kita berikutnya adalah naruh ini di tengah sama ngecilin huruf yang di bagian atas weng ya nah gitu jadi ngoding Android itu hanya untuk satu halaman bisa makan waktu makanya kalau ada pekerjaan membuat aplikasi mobile anda harus memperhitungkan aspek begitu dalam hal menjanjikan durasi pengerjaan project Android ya karena anda akan mengurusi sejumlah apa sejumlah pekerjaan maaf dari mulai ngurus layout nya dan sebagainya sendirian nah beda kalau misalkan anda bekerja dalam tim nah yang kerjaan remeh kayak gitu mendingan diserahin ke orang lain gitu ya skill anda khusus main di backend codingnya aja gitu ya baik nah ini juga sama kita akan atur width nya karena ini sifatnya memanjang maka saya akan bikin dibalik width nya yang panjang disini ya misalkan saya gunakan ini 400 dibalik aja 400 dp height nya 200 dp kalau untuk text itu juga pengaturan sizing nya menggunakan angka begini cuman satuan di belakang nya pakai sp ya seperti itu oke nah untuk mengatur positioning nya biar dia di tengah kita bisa gunakan ini ya center horizontal horizontal dibikin jadi true kemudian kalau pengen mengatur jarak antara kedua objek kita bisa menggunakan margin top jadi tadi kan ada tulisan ada sisi atas layar kita bisa bikin jarak disitu pakai margin top kemudian dari si logo ke tulisan suka suka pengen ada jarak maka pakai margin top seperti itu nah ini kita kondisikan aja nanti kalau memang kurang begitu pas tapi yang ini kita berikan dulu center horizontal di keduanya untuk mengkondisikan dia agar di tengah caranya gini ketik center horizontal dia langsung mengenali itu ya yang pertama itu kan ya enter saja anda kasih true berikutnya juga sama center horizontal kasih kasih true oke dah selesai mudah-mudahan ini cukup dan kita akan bisa masuk ke yang berikutnya itu membuat apa progress baru ya oke oh ternyata masih kegedean ya ntar-tar saya nggak akan screen apa si tulisan suka-sukanya masih terlalu besar ntar-tar saya akan kondisikan dulu ntar-tar saya akan kondisikan dulu ini kegedean ternyata jadi tak turunin lagi width-nya itu kegedean height-nya juga ketinggian berarti ini tak taruh kalau saya bikinnya gini kalau itu kegedean saya akan turunkan setengahnya berarti 50% nya dua-duanya berarti ini jadi 200 yang ini jadi 100 gitu ya oke saya akan running dulu apa yang nanya ya oh bisa bisa banget ya tinggal masuk ke design drag and drop bisa banget bisa banget ya oke sip nah ini udah agak proporsional nah sekarang saya tinggal tambahkan margin top ya saya akan berikan margin top untuk disini margin top saya taruh misalkan 100 dp karena kalau enggak dia mepet ke atas kurang begitu bagus ini saya jalankan dulu aja penting anda sudah tahu ya tampilannya gambarnya seperti apa oke saya rasa kegedean 75 deh ya kan ya nah ini yang begini-begini itu lumayan take time ya jadi anda bisa atur-atur oh iya mas tadi menjawab pertanyaan mas siapa maaf satu lagi mas Fahriza Masugi satu lagi catatan ketika anda melakukan drag and drop di bagian desain ini ya di bagian desain ini maka tata letak daripada si objek itu itu akan sangat menyesuaikan dengan layout manager yang anda pilih ya nah kalau kita menggunakan yang bawaan maka tata letak itu jadi agak agak kurang proporsional jadi biasanya kita rubah dulu ke sesuatu contoh ada linear layout yang letaknya dari atas ke bawah atau kiri ke kanan atau relatif layout nge-referensi kepada elemen UI yang lain dan drag and drop nya kita akan menyesuaikan dengan itu nah sejauh pengalaman saya teknik demikian mah kurang bikin nyaman ke saya karena secara tampilannya jadi kurang begitu apa kurang begitu proporsional saya lebih senang main dikit-dikit kayak gini nyeting-nyeting dikit-dikit makan waktu lebih lama tapi ada kepuasan tersendiri oke ya nah mari kita lihat saya akan akan tunjukkan hasilnya dari settingan tadi ya ini saya bikin 200-100 ininya 75 kemudian ada si logo ya dan kita lihat hasilnya saya akan share screen kan yang di mana oke hasilnya adalah jadi seperti ini ya oke bisa dipahami ya baik satu komponen lagi yang kita akan tambahkan berarti jadi ini sudah lumayan ya ada kehidupan seperti itu baik nah ini saya pakai yang LLK ini saya tadi pakai standar projectnya yang lollipop ya nah mas Rais nanya KitKat bisa nggak oh KitKat diatasnya ya berarti bisa ya kriterianya tidak ada mas tidak ada kriteria khusus ya jadi selama handphonenya ada terus versinya nggak terlalu jadul aman lah bisa anda pakai ya oke kita lanjutkan kita akan nambah satu lagi untuk progress bar stop share saya akan ambil alih siap ya nah untuk progress bar ini agak sedikit lumayan nih makanya saya berikan catatan khusus untuk progress bar progress bar ini elemennya sudah ada tagnya adalah progress bar hanya stylingnya yang agak apa perlu diperhatikan ya cara untuk memanggilnya atau menambahkannya sebetulnya sederhana cukup begini doang progress progress bar yang paling awat yang paling atas ya yang dipakai oke nah disini proper propertinya itu saya sudah buatkan template untuk ukuran-ukurannya jadi ini saya akan berikan ke anda nanti nah ini kita dengan kopas saja lah ya segini oke kemudian taruh dia di di sini dan nanti akan ada error karena disini ada dependensi ke beberapa hal satu layout below pastikan disini saya pakai logo kan ya nah ini harus sama dengan nama id daripada image view yang di atas tadi kita nah kebetulan ini sama ya jadi tidak error coba kalau ini misalkan logo image gitu ya nah dia akan jadi error merah ya jadi ingat ini menyesuaikan yang di atas ini saya ganti jadi logo ya kemudian berikutnya lagi width-nya saya bikin 200 jadi tidak selebar screen oke kemudian saya taruh dia di center in parent bisa pakai center horizontal juga bisa ya jadi di taruh di tengah-tengah layar kemudian nah ini margin drive kalau memang dibutuhkan ini saya temukan perlu ditambah 5 dp kemudian ini dia style-nya style-nya saya gunakan bawaan jadi ada beberapa bentuk style contoh kalau yang mau muter-muter Anda bisa gunakan tiga ini maaf tapi yang muter-muter kan nah itu bisa pakai small title small atau large gitu ya tapi kalau mau membuat yang progress bar memanjang Anda bisa gunakan yang horizontal nah yang menantang adalah ini membuat layout daripada si progress bar-nya saya mendesain sedemikian rupa biar sekaligus menambah knowledge buat temen-temen membuat layouting untuk si progress bar itu saya bikin di drawable dengan nama ini maka caranya saya create di drawable pakai cara yang tadi ya klik new pilih drawable resource file paste namanya biar tepat sama dan kasih extension XML nah sama ya kayak tadi beginian kemudian saya sudah sediakan juga disini untuk progress bar nah itu agak panjang nih nah saya akan jelaskan aja toh panjang ini pun juga sifatnya bisa jadi baku jadi Anda tinggal meng-custom warnanya saja lihat ya saya ctrl C paste ya nah isinya disini ternyata adalah pengaturan untuk si bar layout-nya yaitu background di belakang sama yang bergeraknya itu ya nah saya menunjukkan disini ada pendefinisian shape shape itu berarti objek geometris yang dipakai untuk si progress bar-nya itu punya apa corner radius berarti tidak menekuk pojok-pojoknya tapi jadi kayak ellipse seperti itu ya oke kemudian untuk yang kotak basic belakangnya dan untuk yang progress-nya juga sama saya bikin corner radius ya 5 dip seperti itu kemudian pemberian warna ada gradient disitu nah ini pemberian warnanya saya bikin pakai gradient kalau memang mau dibikin ada gradasi tapi kalau mau solid ya isi aja start color-nya percis sama kodenya ya kode hexanya nah ini untuk background-nya saya kasih warna hitam kemudian untuk bagian progress-nya saya kasih warna merah ya seperti itu nah itu dulu aja kita akan lihat dulu hasilnya kita akan lihat dulu hasilnya kembali ke activity space screen-nya oh bentar udah ya udah kesep ya oke udah kesep kita tinggal coba running oke oke sip oke saya tunjukkan ya hasilnya menjadi ya lumayan lah untuk awalannya memuji diri sendiri gini nanti anda atur-atur tata letak dan sebagainya ya oke oke hasilnya adalah seperti berikut oke ini dia ya nah ini yang dimaksud dengan progress bar ini warna hitam ini adalah efek dari pengaturan yang tadi nah kemudian corner radius itu yang bikin dia jadi maaf 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 aduh banggu ini dan yang corner radius tadi dipakai untuk mendefinisikan ujung-ujungnya ini jadi tidak menekuk ya ya oke kemudian apalagi ya warna merahnya nanti warna merah itu jadi progress nya itu akan dikondisikan lewat behind coding nanti ya kita akan tambahkan lewat behind code sip oke ya nah berarti ini sudah berhasil Alhamdulillah progress bar sudah ditambahkan dan apa namanya kita bisa mulai masuk nih ke pengaturan agar si progress bar ini jalan dan kita bisa berpindah berpindah halaman ya oke seperti itu kurang lebihnya bisa kebayang ya nanti secara checklist kita udah lewatin ini bikin ini juga sudah bikin progress bar juga sudah lumayan ya oke sabar ya disini memang makan waktu kalau belajar android oke nah itu kurang lebihnya kita akan lanjutkan sekarang nanti Anda pelan-pelan aja ya jalaninnya saya juga coba pelan-pelan biar Anda bisa mendapatkan value dari belajar ini mudah-mudahan Anda tidak jangan bertahan dengan hanya nonton saja nanti ya jadi sepanjang ke depan ini saya akan kasih jeda waktu satu pekan biasa ya itu untuk memberikan kesempatan buat Anda ngambil waktu ya ngambil waktu beberapa menit perhari untuk coba ngikutin karena kalau ditunda-tunda nanti saya keburu kebanyakan materi andanya keburu jadi penonton setia nah sayang tidak ada value yang bisa Anda dapatkan referensi coding ah saya mah nyaranin jangan dulu improvisasi saya mah saranin ikutin aja dulu ini percis sama kalau sudah berhasil percis sama nah kalau Anda mau nyari referensi coding banyak banget mas yang penting Anda tahu cara nyarinya nanti saya kasih tips ya tentang cara mencarinya bisa bisa kita bisa diskusi di grup ya santai aja yang paling sederhana nih ya saya kasih referensi yang mau step by step dan sifatnya apa bentuknya apa topik per topik Anda saya arahkan ke sini nih ini paling basic nih tutorial point jangan asal masih ada nah ini dia ya android tutorial point ambil yang pdf nya nah udah nih mana ya ke download oh bayar ini aja nih ini mirip kayak kalau di web itu web 3 school ya Anda bisa ke sini ya Anda akan ditunjukkan step by step nya jamungku silahkan Anda bisa bermain dengan ini ya nah itu dibahas lah satu per satu gitu kan ya semuanya dari mulai A sampai Z ya bahasa inggris tapi nah tunjukin tuh munggu silahkan atau kemudian kalau Anda mau beli buku yang sifatnya ke arah android saya kasih tips Anda cari buku dari pack kemudian cari android kemudian tambahin ini nih by example tuh ada kan ya android game android 5 program by example masih bahasa inggris juga ya nah ini beli ya beli jadi dia ngasih materi dan juga ngasih source code nya biasanya ya ngasih source code nya kalau lihat tampilannya android by example pack ya pack nah nah ini kayak gini ya ini kalau Anda bisa konsisten ngikutin dari halaman awal sampai akhir Anda akan banyak dapetin pelajaran di sini ya cuma harus sabar harus sabar sekali dan siap saja menemukan problem-problem nah kalau saran saya mah karena Anda sudah ikut ke grup ini saya saranin coba aja dulu ikutin ini dari mulai awal sampai setiap satu sesinya tampilkan dengan output yang percis sama aja dulu setelah Anda tahu itu Anda bisa custom sisanya ya itu tips dari saya oke yuk masih ada waktu 5 menit kita akan tambahkan skisi script di bagian behind code nya jadi masing-masing ini kita akan coba manage dan terutama yang akan kita manage adalah ini ya space screen progress bar kita masuk ke behind code nya yaitu di space screen activity nah disini saya akan membuat terlebih dahulu pengaturan untuk si untuk si apa progress bar nya biar jalan ya oke nah ini dia untuk membuat progress bar itu biar jalan ternyata nggak bisa serta-merta kita langsung jalan gitu ya tapi ada behind code yang harus ditambahkan yaitu yang pertama adalah ini Anda copy pastikan yang tadi saya tunjukkan ini basic knowledge nya adalah java java agak tingkat lanjut tentang trade ya nah ini Anda ambil aja sepaket ini yang akan bekerja secara background untuk melakukan sesuatu jadi tampilan jalan ini juga jalan paralel belakangnya nah apa yang dilakukan saya buat dua buah fungsi yang berurutan satu do work untuk mengupdate si progress bar nya nah isinya juga sudah saya berikan nanti do work ini ditaro bukan di dalam method on create tapi di luarnya ini do work Anda tinggal taro ini kan fungsi on create ya fungsi utama kurung-kurung awalnya itu sampai sini nah si do work itu taro di bawahnya ingat hati-hati ya di luar on create tapi masih di bawah kelas oke nah ini do work nya udah nggak merah karena dia manggil di sini nah kalau Anda perhatikan di sini ada progress bar sampai 100 nah dia akan mengupdate nanti si progress bar nya kita nah di sini saya akan buatkan objek dari progress bar nanti saya tambahkan ya nanti saya tambahkan ya tiga menit cukup ya saya akan buatkan si variable untuk untuk mewakili si progress bar saya di depan itu menggunakan find view by id ya ini dia nah ini adalah nama dari si space screen nya kita tadi kan ya kita lihat ke space screen kita namanya adalah space screen progress bar nah ini kita panggil lewat ini oke kita taro dia ke objek namanya mprogress bar ini harus saya bikin dulu nah ini karena akan dipanggil di bawah saya buat menggunakan class progress bar ini java ya kemudian titik koma maka hilanglah warna merahnya sip maka kita sudah bisa mengatur nah kemudian satu lagi adalah start app ini untuk switching pindah ke halaman lain ini saya juga sudah siapkan fungsi untuk memungkinkan kita bisa berpindah ke halaman lain dan ini fungsinya seperti the work ditaruhnya sejajar dengan dia nah disini ada permintaan untuk mengimport anda tekan aja ilt enter dia akan mengimport otomatis nah kemudian berikutnya ini intent memanggil activity main ya yang direferensi dari activity kita yang sekarang activity kita sekarang itu adalah bentar bentar adalah splash screen activity oke nah sudah nih jadi logikanya adalah ketika aplikasi dijalankan dia akan nyari nih progress bar di dalam view kemudian dia akan merubah status daripada progresser menggunakan fungsi background yaitu ditaruh di dalam trade dan ditaruh di fungsi do work apa yang dilakukan dia akan ngeluping dari mulai 0 sampai 100 dan setiap dia berganti akan naik 10% dan apa yang dilakukan yang dilakukan adalah dia akan ngasih delay sekitar 500 mili detik ya kemudian abis delay itu dia akan update si progress bar nya dengan nilai yang didefinisikan looping pertama 0 ya looping kedua tambah 10 jadi 10% dan terus sampai batas 90% ya oke nah ini kita akan jalankan di sesi berikutnya karena udah mau abis baik ya jadi alhamdulillah semuanya sudah kita lengkapi tinggal kita uji coba baik saya tutup dulu saya akan buka sesi ketiga sebagai closing session ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh